Pihak berwenang Afganistan mengonfirmasi bahwa mereka telah memasang sistem anti-rudal di Bandara Kabul untuk mengantisipasi roket dan rudal yang masuk. Senjata pertahanan itu diaktifkan ketika serangan Taliban semakin tak terbendung di hampir seluruh negeri. Amerika Serikat dan sekutunya akan mengakhiri misi militer mereka di Afganistan pada akhir bulan depan bahkan ketika para pejuang Taliban mengetahui bahwa mereka sekarang menguasai 85 persen dari negara itu. Meski klaim itu belum diverifikasi secara independen dan telah dibantah oleh pemerintah Afganistan. Kemajuan pesat kelompok Mujahidin dalam beberapa pekan terakhir telah menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan ibu kota Afganistan dan Bandara Internasional Kabul, di mana NATO ingin mengamankan jalur keluar penting ke dunia luar bagi diplomat asing dan pekerja bantuan. Sistem pertahanan udara yang baru dipasang telah beroperasi di Kabul sejak pukul 2 minggu, kata Kementerian Dalam Negeri dalam sebuah pernyataan. Sistem ini telah terbukti berguna di dunia dalam menangkis serangan roket dan rudal, lanjut kementerian itu seperti dikutip AFP, Senin, 12 Juli 2021. Jurubicara Kementerian Dalam Negeri Tarik Aryan mengatakan kepada AFP bahwa sistem anti-rudal telah dipasang di Bandara, meskipun para pejabat tidak memberikan rincian tentang jenis sistem atau siapa yang memasangnya. Namun Jurubicara Pasukan Keamanan Afganistan Ajmal Omar Shinwari mengatakan, sistem itu diberikan oleh teman asing kami. Selama bertahun-tahun, militer Amerika memasang beberapa siram, counter-roket, artillery and mortar systems di seluruh pangkalannya, termasuk di Bagram, untuk menghancurkan roket masuk yang menargetkan fasilitas tersebut. Peran siram itu dikonfirmasi seorang pejabat keamanan asing dan laporan media lokal. Siram termasuk kamera untuk mendeteksi roket yang masuk dan memperingatkan pasukan lokal untuk bertindak. Sementara itu, Turki telah berjanji untuk memberikan bantuan keamanan untuk Bandara Kabul setelah pasukan Amerika dan NATO hengkang total bulan depan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada hari Jumat mengatakan, Turki dan Amerika Serikat telah menyetujui ruang lingkup tentang bagaimana bandara akan dikelola di bawah kendali pasukan Turki. Terima kasih telah menonton!